Intro Sebanyak 26 tenaga honorer dari jumlah 1.322 yang berada di Kabupaten Majalengka melakukan audiensi ke Pemkap Majalengka dan DPRD. Di ruang rapat wakil bupati, mereka diterima PLT Bupati Majalengka Karna Sobahi, Kepala BKPSDM, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. Tenaga honorer kategori 2 menuntut 4 poin terkait penerimaan CPNS dari formasi umum dan menolak Peraturan Menpan Republik Indonesia No. 36 dan 37 tahun 2018 karena tidak memberikan rasa keadilan. Seluruh tenaga honorer kategori 2 Kabupaten Majalengka meminta kepada Pemkap Majalengka untuk ikut mendorong mempercepat revisi Undang-Undang ASN No. 5 tahun 2014 agar honorer kategori 2 diangkat menjadi PNS. Para tenaga honorer juga menuntut kesejahteraan yang layak dari Pemkap Majalengka yang selama ini diterima per bulan 200 ribu rupiah. Jadi saya sangat paham dengan aspirasi mereka minta kepada Pemda untuk menyampaikan mengenai pembatasan usia ini ke Menpan. Karena ini kewenangan-kewenangan pusat. Kalau kewenangan Majalengka saya kan punya kewenangan. Walaupun sebagai PLT Bupati punya kewenangan. Nah itu satu. Yang kedua mereka menuntut supaya kesejahteraan mereka diperbaiki. Masa 200 ribu sebulan itu. Ya laku kepada apa hidup 200 ribu. Apalagi yang harus pakai motor dari rumahnya. Mengajar dari pagi sampai sore. Kebetulan merasa senang karena memang 4 poin itu di ACC. Tuntutannya yang akan di realisasinya nanti. Tapi setidaknya kita mendapat penyertaan dulu. Dari pihak pemerintah Pempatan Majalengka. Pada batas waktunya Pak? Desember 2018. Udah kelar? Udah, udah. Jatuhnya sudah dipastikan keluar SK itu? Belum tentu. Makanya kita sekarang kan datang ke Dewan. Untuk biar Dewan bisa mengawali. Bisa dikawal sama Dewan. Biar nantinya terrealisasi di Desember. Dari Majalengka, Jawa Barat. Atwarus Pendi Triberata TV. Salam Triberata. Untuk larangan. Terima kasih.